Sambal timun Jadi aku, cabainya gak seberapa pedas Tapi di mulut tuh bikin jontar Hai guys, welcome back to my channel Jadi di video kali ini aku mau bikin video 24 jam makan serba kaki lima Karena belakangan ini aku lagi kurang nafsu makan Dan aku kayak males banget makan kan Terus aku kayak mikir, apa ya makanan yang bikin aku semangat makan makanan-makanan kaki lima sih Nah sekarang aku mau on the way ke Tanjunguren Karena disana tuh ada gerobak kayak nasi goreng gitu Dan itu langganan aku pas dulu, aku magang pas aku SMK Jadi pas aku umur 17 Udah lama banget Tapi pas kemarin-kemarin itu Sebulan kemarin aku pernah kesana sama temen aku Dan ada Jadi aku mau kesana lagi karena aku lumayan nidam itu sih Ya itu lumayan cukup enak di lidah aku Oke guys, sebelum melihat videonya Jangan lupa tuliskan berlike, komen, dan subscribe ke channel ini Dan langsung aja kita lanjut pas udah sampai di Tanjunguren Bye bye Guys, ini kita masuk ke gangnya Dan ada Aku senang sekali ada beberapa Tapi nyata ada yang cua gak ya Tuh 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 guys Tuh guys Ada Wih bapaknya lagi duduk Sekarang aku mau turun aku mau beli Makanan yang aku sering pesan Oke guys Jadi ini dia menu pertama Ada Chinese food Kaki limani Lengkap banget sih guys Untuk ukuran kaki lima Karena ada nasi goreng Kue tiao Capcai Terus ini Pesanan mamaku 1 tahu Jadi ini Di fried 2 kali Digoreng 2 kali Supaya tahunya crispy Dan ini Gila Ibunya sih bener-bener pro banget Pake Pisau daging ini Ini pisaunya Aku sangat ngeri sih Pake pisau ini Karena pisaunya malah salah plek Itu Tangan kita bisa hilang guys Kalian bisa lihat ibunya sangat-sangat pro ya Terus ini tuh Topingnya Banyak banget Menurut aku harganya gak terlalu Mahal ya guys Cuman aku gak tau Di daerah kalian Mungkin Biasanya ada yang lebih murah Biasanya ada yang komen Dan ditaruh tepung majena Supaya kental Habis itu sudah selesai deh Ini gak aku makan sih Next Ini ada Capcai Oh bukan salah Nasi goreng Capcai nya Aku pesen cuman off-camp guys Nah ini nasi gorengnya Sama dengan nasi goreng Abang-abang lainnya ya guys Nasinya dipisah-pisahin gitu Dan ini yang bikin beda Mamaku kan ngajak ngobrol bapaknya gitu ya guys Katanya bapaknya pake kecap ikan Dan ini punya aku nih Punya aku ditambahin cabai dan juga kecap Lalu Digoreng telur Karena aku pesen request telur mata sapi Wow Telurnya bener-bener matengnya tuh pas banget Seperti yang ngomong Setelah mateng dan dia ditaburin garam lagi guys Taraaa Aku sudah-sabar Kalau gak salah ini harganya sekitar Oh iya Berapa ya Gak nyampe 20 ribu guys Bentar nanti aku turun takutannya lagi ya Dan tadi mamaku kayak nanya-nanya gitu Sama bapak ibunya Bapak ibunya udah jualan 20 tahun 20 Berarti dede umur 3 tahun Terus mereka udah jualan Wah Pantusan gak apa-apa? Gak tau ya Coba-coba Coba kata papa enak gak? Wow Mari kita makan Gue jangan sekali Sedikit aja Hmm Ngayin Hmm 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 Mau kecilnya Mau kecil waw sedikit aja satu hendak udah, thank you enak banget kue teunya gak kalah enak loh harganya berapa mas? 16 ribu 16 ribu kalo gak salah kalo tambah telur tambah 3 ribu atau berapa gitu ya kalo support augustus 19 ribu itu kan gak nyampe 20 ribu gitu guys kita beli 4 ini kita bukan beli 4 deh, 5 kita beli sapu tahu, capcai, nasi goreng 2 kue teow, 90 ribu plus telur ini bah telurnya mari kita pecahkan udah udah aku pecahkan sih ini ingatnya buat gua enak apa biasa aja? kalo yang ini enak banget udah tambah manis terus kayak kalo yang biasa memang agak kurang manis enak banget enak kan kue tewnya atau nasi gorengnya? enak kan kue tewnya enak juga ya teteh hmmm kalo yang aku beli tuh dari dulu tuh nasi gorengnya disini porsinya menurut aku lumayan banyak soalnya tuh terakhir kali dia ada makan ini dia ada makan siang, sore dia ada dilanjutin lagi jadi soalnya kebanyakan namun temen Oh, nah hik goreng اing menit enak banget enak more ambil mi lu mimi ini habis karena minuman ini ini macem mama habis porsinya habis ga? habis ga? mama bisa makan di chicken berarti oke lah ya aku sih suka habis habis tenang banget jujur ini biasa kencang habis besok tenang banget guys menurut aku ini 9 persepuluh ya enak 7 persepuluh makan dia airnya kayaknya direpus gitu ya iya iya kan biasanya kalo digoreng-goreng gitu jadi oke sekarang kita akan pulang pokoknya nanti see you pas makan makanan yang kedua bye-bye pak mau tebu ya iya berapa non? berapa? 2 terima kasih ya pak ya sama-sama ini lagi guys harga 5 ribu murah banget enak banget enak banget enak banget luar malas banget iya pake gula lagi ga ya ini ada serbuknya dikit hmm di belakang GI aja ya yang udah menurut aku udah murah harganya 12 ribu pake selasi ini harga 5 ribu 2 eh 5 ribu 1 astaga murah sekali oke guys ini aku mau pulang dulu aku mau upload video mau edit thumbnail sekarang tuh oh iya aku lupa tadi mulai challenge nya tapi jam sekitar jam 3 ya sekarang itu udah jam tadaaa sampai jam 5 oke guys kita undoi pulang menu oke guys jadi ini aku udah pulang dulu sudah upload video dan sekarang itu jam tadaaa 1948 dan kita mau ke tempat kayak semacam kecel lele gitu terus juga kayak bukanya tuh baru sore sore dan tendanya tuh baru dibikin dibuka gitu gitu lah guys pokoknya enak namanya Mubarok di permata apa? permata Mubarok Sabtu permata Mubarok Sabtu oh iya guys ini harusnya di awal video tapi gapapa kita di tengah-tengah aja supaya beda dari biasanya isilah kaki lima diambil dari pengertian tempat di tepi jalan yang lebarnya lima kaki tempat ini umumnya terletak di trotoar depan toko dan tepi jalan tiga tidak teratur dalam kegiatan usaha baik ditinjau dari tempat usaha maupun jam kerja hmm tidak teratur bener sih semuanya dia bener berarti yang nanti kayaknya termasuk kaki lima cuman udah diperlewa sedikit kayaknya ya gak sebesar lima kaki ya lebih gede kayaknya cuman selain itu sesuai ciri-ciri sih oke guys nanti masuk ke sana aku sudah tidak sabar ingin pesen cabenya cabenya enak banget oke guys jadi kita sudah sampai dan pamen banget tempatnya ya aku gak bisa makan di sana deh jadi kita bakal pesan terus makan dulu aja oke mari kita pesan selamat menikmati selamat menikmati kini ini 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 wangi banget sih jadi pas aku waktu sekolah aku suka makan migai nasinya tadi abangnya bilang mau setengah lagi ya mas gak bisa yang setengah kosong bisanya satu terus pas aku liat abangnya ambil dari kentong misalnya apa mas saya bingung ada menu baru juga sambal timun penasaran sekali aku ada gunting guys supaya kalau misalnya mau makan buka apa-apa jadi gampang nasi ini sangat nasi uduk lele tadi disana bener-bener full sih kalau misalnya aku mau makan disana aku harus menunggu sih guys jadi kita makan di mobil aja sambal timun di sini tuh favoritnya suka banyak yang pesen sate kulit panasaran sama sambal timunnya ususnya enak kan ususnya pesetabit sambal timun seger banget sih guys oh iya by the way segini 24 ribu aku murah banget ya oh iya by the way tadi papaku nanya iseng kalau masnya membaruk singkatan dari apa ya masnya bilang tidak ada tidak ada ini malek banget kan tidak bisa lihat ayam-ayam aku tuh sambal timunnya tuh kayak acar timun tapi gak terlalu asem terus dikasih kuah cabai tapi masih ada asemnya dikit ya jadi rasanya tuh lumayan seger sih aku suka timun banget kayak gituin ya guys ya menurut aku yang paling spesial di sini tuh cabainya sih aku ulek-ulek bersama nasi ayam ngamis nyami lele nya enak sih gak amis aku udah lama gak makan lele dulu aku tuh main suka makan lele oh iya masih ada kolnya gak sih bukan masih ada sambil aja aku lupa kalau ini sebenernya enaknya tuh di apa namanya diginiin sama kecap manis oh goreng enak aku kayak mau bisa minum deh aku mau bisa minum dulu guys haus oke guys aku udah beli minumnya belasang manis harganya berapa gak tau tadi dicampur-campur gitu ya harusnya sih kurang dari 5 ribu ya kalau misalnya makanannya semurah ini ya oh iya by the way kolnya gratis oke guys by the way mobil aku stock sendok tadaaa ini sangat-sangat berguna sih nih cabenya sih cabenya sih cabenya nih menurut aku cabenya gak seberapa pedes tapi di mulut tuh bikin jontor di mulut tuh kayak gak tau pedes tapi di bibir tuh kayak makanya orang-orang tadi aku liat buset nih orang makan bibirnya sampe jontor gitu nambah caj cabenya oke guys ini karena mobilnya sudah mau jalan dan aku lanjut makanan nanti saja dirumah oke guys bye-bye guys jadi ini day itu kita mencari jajanan kaki 5 dan sekarang itu jam tadaaa jam 2 sampai jam 3 dan sekarang ini aku lagi mau ada urusan dulu abis itu kita cari makanan pas sih sebenernya kayak sore-sore gitu banyak kaki-kaki yang baru buka gitu kalau pagi-pagi gak terlalu ada ya kecuali bubur cuman kayaknya gak sepagi itu aku bangun mohon maaf banget jamnya agak-agak rindeng dan tidak teratur terus ini aku lagi malas nyatok jadi aku itu namanya kepang oh iya kepang tau aja bapak kepang suatu yang bener bubuk udah aku sungguh banget rambut aku yellow aku males juga pake purple shampoo guys selain males pake purple shampoo aku juga males ambil karet ke kamar ini yang mulai karet dapur karet sayur pokoknya serba mager hari ini ya makanannya pun saya belum tau mau makan apa soalnya jujur aja makanan kaki liwan tuh sebenernya enak-enak tapi bingung nyarinya dimana ya gak sih kecuali kita langganan banget sedangkan nih rumahku tuh gak ada kayak gitu ada sih banyak itu malam nah itu dia tadaaaan oke guys kita lanjut lagi setelah sampe makanan kaki liwanya bye oke guys jadi sekarang kita mau turun di nih depan malnya lipomo puri gitu sih ya jadi kayak ada banyak jajanan gitu aku gak tau sih tapi waktu itu ada temen aku yang beli kerang dan kayaknya disini enak-enak deh tau jamur onde gak tau nih guys gak keliatan guys oke mana kita turun ada di sebelah sini dan sebelah situ tapi kayaknya ini belum tau malem jadi belum tau rame jadi kita lanjut dulu jaj oke oke guys sekarang aku pake mascara guys soalnya ternyata keliatan juga dikit ya mau satu dong pak boleh dipiralin boleh ya boleh mau satu dong pak ya oke satu satunya berapa pak satu 13 juta wow guys selanjutnya nih ada mie ayam dan ini abangnya friendly dan lucu banget sih guys jadi kalo dateng kesini tuh gak berasa disinisin tapi diajak bercanda dan gak cuman aku doang guys semua orang yang lewat semua orang yang beri tuh diajak bercanda dan ini pake sayur abis itu pake minyak ini mie nya mie kecil ya guys itu sayurnya matangnya pas matangnya bas crispy sekali pas digigit gak gitu ya dan ini yang pesen banyak guys gak cuman aku doang berarti terbukti mie ini enak ya guys hehehe wah mie nya porsinya banyak banget guys gak kayak ini kayaknya dua kalinya mie instan gak sih satu setengah mungkin ya satu tiga per empat kayaknya riyak banget dan se 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 sama seperti mie ayam lainnya ini diaduk-aduk terus ini daun bawangnya bener-bener dipotong dadakan dan ini lihat cabenya nyam terus kuahnya ini langsung di dalam mie nya ini mie nya woyak muas gila kita makan hmm yummy ada teman berapa? harganya 13.000 sebanyak ini murah sih ya coba ayam dong makasih aduk iki sama jadi 2 5 5 10 2 5 5 5 5 6 12 di Jakarta di Jakarta kucingnya tuh kayak manjat tapi saya punya jadi kayak bisa kalahkan di Jakarta Sausnya enak oke guys itu dia video dari aku 24 jam makan makanan kaki lima menurut aku semua makanan yang enak-enak banget karena aku suka banget makanan-makanan seperti itu dan itu semua makanan Indonesia ya pertama kali kita makan apa sih? oh nasi goreng, iya sih semuanya makanan Indonesia dan aku pribadi memang suka banget makanan-makanan street food dan juga makanan Indonesia jadi aku sangat-sangat gembira di video kali ini kadang-kadang ada beberapa makanan yang aku tidak suka tapi semuanya makanan kali ini aku suka oke guys jadi video dari aku menurut aku yang paling enak aku gak bisa bilang yang paling enak sih semuanya mempunyai keenakannya masing-masing nasi gorengnya emang enak, mubarok memang enak tapi juga luar biasa bikin bibirnya jadi kayak habis itu mie ayam juga aku makan mie ayam eh Dede inget gak? Dede makan mie ayam cuma 3 menit terus diomelin jadi Dede makan cuma Dede kan dateng kan? silahkan 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 habis terus mama marah kamu jangan gitu ya? gak diajak makan mie lagi kalau gitu terus selanjutnya aku turunkan jadi 4 menit sekarang tadi berapa ya? bentar coba cekin tadi habisnya 4 menit 4 menit udah masuk lama-lama gitu oh iya guys tadi mie ayamnya enak loh oke segitu dulu video dari aku thank you for watching jangan lupa nonton channel like, comment, and subscribe channel ini and see you in the next video bye bye